Halo Assalamualaikum, hari ini mau punya cerita pengen membagikan ide bisnis jajanan kekinian dari bahan tape. Pengen tahu hari ini kita mau olah tape menjadi cemilan apa? Langsung simak videonya. Oke langkah pertama, tape dibersihkan dari kayu yang ada di dalamnya ya. Kayu atau apa itu yang ada di dalamnya pokoknya. Kita cabutin, setelah itu kita pecahkan 1 butir telur. Kita tambahkan setengah sendok teh garam, 3 sendok teh gula pasir, kemudian 3 sendok makan tepung terigu. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Tape-nya kita hancurkan ya. Oke, seperti ini hasilnya. Sudah tercampur merata. Selanjutnya kita siapkan cetakan bulat-bulat seperti ini ya. Kita olesi dengan margarin. Setelah itu, kita masukkan adonan tape tadi. Sampai penuh ya. Dan kita akan lakukan hingga selesai. Teman-teman ada yang bisa menebak hari ini kita mau bikin apa? Benar banget. Hari ini kita akan bagikan resep tape bakar. Yang enak banget pastinya ya. Oke. Oke, kita lakukan hingga selesai. Oke, kita bakar dalam api kecil atau sedang hingga dia berwarna kecoklatan. Sambil kita olesi margarin di bagian atasnya ya. Oke. Oke, boleh dibalik ya. Dia berwarna kecoklatan dan cantik pastinya. Aromanya wangi banget. Tape bakar yang mantap ya. Setelah berwarna kecoklatan dan matang merata, kita boleh angkat dan sajikan. Oke. Ini bisa langsung dimakan ya, teman-teman. Kalau lebih enak, boleh ditambahkan topping sesuai dengan selera. Oke, untuk kemasannya, boleh pakai sesuai selera ya. Boleh pakai mica, boleh pakai yang kertas itu, atau cup gitu ya, teman-teman. Boleh disesuaikan aja. Selanjutnya, kita tambahkan susu kental manis putih. Seperti ini ya. Kemudian, kita tambahkan topping sesuai selera. Misalnya, keju. Seperti ini, kita parutin keju di bagian atasnya. Kemudian, milo ya. Lalu, kita tambahkan coklat batang. Saya pakai yang dark ya. Kemudian, pakai yang warna pink. Cakep banget. Ini rasanya makin mantep banget ya. Jajaran sederhana jadi istimewa setelah diolah menjadi semilang kekinian. Seperti ini. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Mau Punya Cerita. Karena di sini kita akan bagikan resep jajaran kekinian, ide bisnis, ide jualan, dan informasi yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Mau Punya Cerita. Dan jangan lupa kunjungi blog kreasi Mau Punya Cerita ya. Karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.